Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat Oke, bertemu kembali bersama Ustazah Ustazah Ndia Suti Selaka Guru BK di level 5 dan 6 Nah, teman-teman kali ini kita mau bahas apa ya? Oke, sebelumnya teman-teman sudah membahas terkait dengan adab terhadap lingkungan ya Bersama Ustazah Kim Zil, iya benar Nah, sekarang teman-teman belajar adab ya bersama Ustazah Ustazah Ndia Yaitu adab terhadap teman Nah, teman-teman dalam kita menjalani kehidupan ya Kehidupan sehari-hari tentu kita senantiasa berinteraksi dengan teman-teman ya Baik teman-teman yang ada di sekolah maupun teman-teman yang ada di rumah Ataupun di lingkungan manapun ya, seperti itu Nah, tentunya kita sangat berharap interaksi antara kita dengan teman-teman kita itu berjalan dengan baik ya Terwujudlah silaturahim atau silaturahim yang baik, aman dan nyaman kita berinteraksi dengan teman kita Nah, tentu disini perlu namanya adab Ya, jadi segala sesuatunya nih teman-teman perlu memperhatikan adab Oke, teman-teman ada yang tahu adab terhadap teman itu apa aja? Iya, benar sekali Adab terhadap teman yang pertama adalah mengucapkan salam ya di saat bertemu dengan teman Baik bertemunya di ruang zoom atau bertemu di luar ya di luar rumah Misalkan seperti itu Jadi teman-teman ketika teman-teman bertemu dengan teman-temannya Ya, jangan lupa ucapkan salam Assalamualaikum Seperti itu Teman-teman memucapkan salam itu merupakan Bismillah dari Rasulullah Salamualaikum Dengan memucapkan salam Maka akan terjalin ufwah yang arat antar sesama kita Ya, karena mengucapkan salam itu teman Artinya kan kita mendoakan keselamatan bagi teman kita Dan ketika teman kita menjawab salam kita Wa'alaikumussalam Maka dia juga mendoakan keselamatan untuk kita Nah, dengan mengucapkan salam antar sesama kita Nah, mungkin cukup sekian dari Ustazah Widya Adap terhadap teman Yang pertama adalah Mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman Baik di ruang zoom Ataupun di luar rumah Ya, teman-teman Semoga bermanfaat Sekian dari Ustazah Ustazah akhiri Dengan hamdalah Alhamdulillahi robbilalamin Kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh